Bupati Kayong Utara Dr. Andes Citra Duwani menanam pohon di daerah Desa Sutra, Kejamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Ia mengajak semua masyarakat agar menanam pohon untuk menghijaukan dan melestarikan hutan. Bupati Citra menyampaikan ajakan kepada seluruh komponen masyarakat agar ikut andil dalam mendukung penghijauan hutan-hutan yang ada di Kayong Utara. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jovi. Halo rekan Mei. Jovi, bisa Anda informasikan apa pesan yang disampaikan Bupati Kayong Utara untuk langkah pelestarian hutan ini? Bisa saya sampaikan bahwa langkah penghijauan atau pelestarian hutan yaitu dilakukan oleh wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dari Bupati Kayong Utara, yaitu Dr. Andes Citra Duwani, menyampaikan pesan penghijauan dan pelestarian hutan melalui penanaman pohon. Tentunya ini telah dilaksanakan oleh Bupati itu sendiri ya. Yang dilakukan di daerah Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Bupati mengajak masyarakat tentunya yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara untuk lebih gencar lagi melaksanakan penanaman pohon untuk melestarikan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Tentunya kita juga menghadapi isu iklimnya. Nah, tentunya penjauan hutan itu sangat harus dilakukan sendiri oleh setiap masyarakat. Tentu seperti itu pesan yang disampaikan oleh Bupati Kayong Utara, Dr. Andes Citra Duwani. Kembali rekan, meh. Ya, kemudian sejauh ini bagaimana sikap masyarakat dalam menyikapi langkah pelestarian hutan di Kabupaten Kayong Utara sendiri? Nah, untuk langkah dari masyarakat sendiri ya, tentunya beberapa waktu lalu juga dilaksanakan oleh salah satu komunitas ya, seperti itu dari IKAHUT Universitas Tanjung Pura, dari Kabupaten Kayong Utara itu melaksanakan penanaman pohonnya. Itu sebagai langkah pelestarian hutan seperti itu di wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Nah, tentunya ini langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara ya, seperti itu. Nah, tentunya ini kita sangat andil sekali ya, Tribun. Terutama untuk masyarakat juga yang berada di sini ya, di wilayah Kabupaten Kayong Utara, tentu melaksanakan langkah penanaman hutan yang digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara itu sendiri. Tentunya ini harus digencarkan oleh masyarakat juga, dan ini langkah ke depan untuk melestarikan apa yang sudah ada saat ini dan itu harus dijaga oleh masyarakat. Seperti itu. Kembali rekan, meh. Baik, terima kasih Jofi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!